Revisi Undang-Undang Desa disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Bagaimana pakar hukum tata negara melihat fenomena yang terjadi, apalagi perdekatan dengan kondisi politik pada pemilu 2024? Demonstrasi besar-besaran digelar oleh para Kepala Desa menjadi perhatian publik datang dari berbagai desa di Indonesia menuju ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuntut revisi Undang-Undang Desa. Berbagi tuntutan disuarakan oleh para Kades, salah satunya masa jabatan Kepala Desa, menuntut yang dulunya menginginkan 9x2 yang Kades mohonkan menjadi keputusan DPR RI pada tahap 1 masa jabatan Kades menjadi 2x8 yang berarti 2 periode 8 tahun. Tentu revisi Undang-Undang Desa ini terjadi di tengah situasi dinamika politik yang luar biasa dan kita lihat demo Kepala Desa itu cukup banyak. Tuntutan Kepala Desa itu sebenarnya ada banyak ya, misalnya selain masa jabatan yang dulu 9x2 yang mereka minta, kemudian yang diputuskan di pembahasan tahap 1 di DPR RI itu menjadi 2x8, juga mereka meminta sebenarnya tunjangan, ada tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan seterusnya mereka minta juga itu. Dan yang lain yang mereka minta juga itu adalah anggaran dana desa itu dinaikkan dari 10% ke 20% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dan saya kira itu tidak disetujui oleh DPR. Karena itu, kalau kita melihat apakah 2x8, maksudnya 2 periode, maksimal 2 periode 8 tahun ini efektif atau tidak, saya pikir ini bagus juga sebenarnya dibanding yang dulu 3x6, berarti 18 tahun dulu, sekarang maksimal 16 tahun. Kenapa begitu? Karena konflik politik, konflik elektoral pada saat pemilihan Kepala Desa itu potensinya juga besar. Ketika pemilihan itu dilakukan secara lebih cepat, maka potensi konflik itu juga menjadi tinggi. Karena itu saya pikir bahkan kalau perlu 1 periode 10 tahun saja, misalnya begitu ya, ini untuk menghindari potensi konflik elektoral, konflik antar keluarga di tingkat masyarakat desa, karena ini kan masyarakat homogen, antara satu dengan lain yang saling kenal, kadang-kadang yang maju juga antar sepupu di daerah, sehingga ini bisa menimbulkan konflik sosial. Atas dasar itu, saya berpikir bahwa 2x8 ini menjadi angka yang cukup baik untuk dilakukan. Cuma kadang-kadang orang akan melihat ini sebagai kok terjadinya di tahun politik begitu. Nah orang melihat itu. Dan memang pengesahan undang-undang desa itu selalu disertai, dulu pengesahan undang-undang desa tahun 2014, saya ingat betul kepala desa itu turun demo dan mereka meminta ketua DPR itu untuk tanda tangan pengesahan undang-undang itu di arena demo. Itu kan lucu sekali tuh. Dan kita tahu bahwa dulu undang-undang desa itu adalah pemecahan dari undang-undang 10 tahun 2000, undang-undang 32 tahun 2004, itu kan dipecah tiga, undang-undang pilkada, undang-undang pemda, undang-undang desa. Bayangkan yang disahakan duluan itu undang-undang desa baru undang-undang pilkada dan pemda, mestinya rejimnya, rejim pemerintahan daerah dulu, baru kemudian rejim pemerintahan desa. Ini tidak terjadi karena demo tekanan kepala desa yang kuat. Nah ini terjadi lagi jelang pemilu, jelang pencoblosan ini saya kira. Menjadi perhatian publik karena keputusan persetujuan DPR RI terhadap revisi undang-undang desa terkait masa jabatan KADES di tahap PAN pertama. Dinilai memiliki kepentingan bahkan transaksi elektoral, apalagi waktunya begitu dekat dengan kontestasi pemilu 2024. Oh selalu, kalau undang-undang desa itu selalu beririsan dengan kepentingan politik. Dan selalu kepala desa itu datang demo. Jadi ini transaksi elektoral menurut saya. Ada ketakutan sebagian partai, dan akomodasi ini dilakukan ada ketakutan sebagian partai, untuk, meskipun saya setuju dengan 2x8 itu, tapi ada ketakutan partai untuk tidak mengakomodasi kepentingan kepala desa karena kepentingan politik elektoral. Kita lihat, kepala-kepala desa itu memegang suara, basis suara yang kuat. Apalagi kalau desa-desa di Jawa. Desa-desa di Jawa itu padatan penduduknya tinggi. Sehingga partai-partai ini berpikir, kalau ini ditolak maka potensinya AHBC, kira-kira begitu ya. Dan ini terjadinya di situasi jelang pemilu, jelang pencoblosan. Mestinya, kalau saya ya, kalau saya anggota DPR, tunda dulu sampai selesai pemilu, kan selesai pemilu anggota DPR ini tidak langsung diganti. Dan nanti menunggu waktu, nanti masuk masa sidang di bulan 3 misalnya, itu kemudian bisa disetujui. Tapi ini belum masuk di rapat paripurna. Ini masih pengambilan keputusan tahap 1, di alat kelengkapan, nanti kita tidak tahu apa dinamika yang terjadi di rapat paripurna. Tapi kita berharap bahwa untuk soal masa jabatan oke, tapi mesti dipertimbangkan nanti kalau misalnya soal tunjangan, tunjangan jabatan dan seterusnya, soal alokasi anggaran, mesti dipikirkan tidak masalah dinaikkan alokasi anggaran, tetapi bagaimana mekanisme dan polanya itu mungkin yang mesti dipikirkan di dalam undang-undang desa ini. Karena dengan anggaran yang ada saja saat ini, kepala desa belepotan, korupsi di tingkat desa juga luar biasa, akuntabilitas keuangan dan laporan pertanggung jawaban itu seringkali bersoal. Apakah dengan menaikan itu, meningkatkan kesejahteraan warga desa, atau meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan keluarganya, kemudian untuk menyiapkan perangkat selanjutnya agar dia bisa maju lagi, itu kan yang jadi persoalan sebenarnya. Revisi undang-undang desa ini penting, tetapi dengan catatan masa jabatan KADES maksimal 2x8, berarti 16 tahun, diperuntukkan untuk menghindari konflik elektoral jika terjadi keseringan pemilihan kepala desa.